Eman Sulaiman, hakim tunggal sidang praperadilan pergi di kasus Vina tegaskan dirinya tak bisa dipengaruhi siapapun. Eman Sulaiman menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya, ia katakan dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara pergi setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Setelah ancamannya terhadap Polda Jabar mencuat, kekayaan harta Eman pun disorot. Tak mulusnya sidang praperadilan perdana terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat kuli bangunan pergi setiawan, diperkirakan ada gerakan senyap yang dilakukan Polda Jabar. Hal ini merupakan kekhawatiran pakar hukum Jamin Ginting setelah mendapat kabar bahwa prediksinya terbukti terkait praperadilan pergi. Yaitu Polda Jabar tak hadir dalam sidang perdana praperadilan pada Senin, 24 Juni 2024, yang Jamin nilai memang sudah menjadi strategi polisi. Dia khawatir Polda Jabar diam-diam sudah bergerak lebih dulu sebelum jadwal praperadilan perdana ini digelar. Jamin Ginting khawatir hal ini akan membuat Pegi Setiawan gigit jari. Jika perkara ini berkasnya diam-diam sudah dilimpahkan kekejaksaan, maka sidang praperadilan yang diupayakan kuasa hukum Pegi Setiawan terancam gugur. Jika praperadilan ini gugur, maka tim kuasa hukum bakal kehilangan salah satu kesempatan untuk membebaskan sang kuli bangunan dari jeratan kasus Vina Cirebon. Maka seharusnya, kata Jamin, dalam sidang praperadilan ini selaku termohon seharusnya bukan satu pihak, tapi dua, yaitu Polda Jabar dan kejaksaan. Namun jika objek termohonnya cuma satu, maka ini jadi kesempatan bagi Polda Jabar untuk buru-buru melimpahkan perkara kekejaksaan. Kalau termohon cuma satu, ketika perkara sudah dilimpahkan kekejaksaan, kata Jamin, maka tidak dapat lagi diminta karena objek pemohonnya berbeda. Terima kasih telah menonton! Saat Polda Jawa Barat absen dalam sidang praperadilan pegi setiawan di pengadilan negeri Bandung, dua terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya dan Eko diperiksa penyidik pada Senin, 24 Juni 2024. Dua terpidana kasus Vina Cirebon itu diperiksa di Polda Jawa Barat setelah dibawa dari Lapas Jelekong ke Bupaten Bandung. Pemeriksaan Jaya dan Eko di Polda Jawa Barat didampingi kuasa hukum dari peradi. Kuasa hukum Jaya dan Eko, Wienarno mengungkapkan bahwa semula ada beberapa terpidana yang seharusnya diperiksa pada hari ini. Namun, akhirnya ditunda. Wienarno mengatakan awalnya tim kuasa hukum mendatangi Lapas Jelekong. Namun ternyata, dua terpidana tersebut sudah dibawa ke Polda Jawa Barat. Hal itu diungkapkan oleh Wienarno di Mapolda Jabar, Senin, 24 Juni 2024. Pengadilan Negeri Bandung memastikan tidak akan menunda lagi sidang praperadilan soal status tersangka Pegi Setiawan. Pegi Setiawan telah ditetapkan tersangka kasus Vina Cirebon usai ditangkap di KOPO, Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Sidang praperadilan pertama seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Dia memastikan, sidang pada 1 Juli tetap dilanjutkan meski pihak Polda Jabar absen lagi. Terima kasih telah menonton! Sesuai dengan dugaannya, mantan kabar reskrim Polri, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrim Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya oga hadir di sidang pertama praperadilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang praperadilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi praperadilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan praperadilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegah hukum Polri, Jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pegi yang dituding sebagai penyebab tewasnya Vina dan Eki sempat bercerita ke Niko, kuasa hukumnya, ia mengaku terkejut saat penyidik tengah malam menghampiri kliennya. Pada saat itu, kata Niko, Pegi diminta untuk tanda tangan empat lembar kertas dan sidik jarinya diminta. Niko kili-kili pun menyebut jika apa yang dilakukan penyidik menyalahi aturan. Sementara kejadian Pegi dipaksa untuk menanda tangani berkas terjadi di akhir Mei 2024. Sementara itu, kuasa hukum Pegi lainnya, Tony RM membeberkan hal mengejutkan, Tony RM membuka jika ada perbedaan mencolok terkait barang bukti. Di pengadilan, Pegi disebut menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna hitam, sedangkan barang bukti yang disita tak sesuai dengan apa yang disebutkan pengadilan.